Lanjut lagi di Subnautica teman-teman Dan sebelumnya kita udah mengunjungi Mercury 2 ya guys Akhirnya kemarin cukup banyak blueprint yang kita dapatkan ya Tapi belum semuanya kita bangun, baru beberapa doang Jadi kayaknya teman-teman sebelum kita mengunjungi mungkin 2 nih, 2 atau 3 lokasi Ya kan, kita bakal bikin dulu Pertama guys, kayaknya aku mau bikin yang nuklir atau yang ini dulu ya Oh, kita gak punya ionnya Betul, ini gak ada guys, kita belum punya ion Bener ya, kita nanti perlu mengunjungi lokasi artifaknya alien Harusnya kita dapat blueprintnya nanti Skip dulu Quantum Locker, udah bisa sih Bikin aja ya, yuk bikin yuk Ini dia guys, hasil gerindingan gue Nih, titanium Pokoknya banyak ya tuh Udah cukup banyak item-item yang gue kumpulin Semoga dengan ini cukup ya Satu lagi, Advanced Wiring Kit Kita perlu bikin wiring kit yang biasa dulu ya Itu perlu Silver Terus Apalagi Setelah silver, apalagi Computer Chip Gue tandain aja ya, susah soalnya Nih, di dalam sini juga banyak guys Oh, ternyata udah ada nih Yaudah, gak apa-apa lah ya Copper 1 Kemudian table coral dan gold Berarti aku kekurangan gold Eh, gak sih Oh, disini 1 Disini banyak ya Aman-aman Nih Kita bikinkan dulu teman-teman Yang belum sempat dibikin kemarin Computer Chip Advanced Wiring Kit Aku pengen lihat Gimana sih bentuk lockernya Oh Kayak gitu Lumayan gede guys Oh, ini di air Gak bisa ditaruh di dalam guys Harus dilempar ke air ya Coba kita taruh disini ya Nah Kayak gitu Ternyata teman-teman Ini bakal terhubung Kemana saja katanya ya Simpen makanan Minuman Titanium 1 Dah Berarti perlu 2 dong Yaudah, nanti aja lah ya Bikin satunya lagi Aku pengen bikin-bikin dulu Yang belum kita bikin guys Apalagi Nah, untuk yang ini guys Citrak Aku udah bikinkan Fabrikator Sama Yang dockingnya Nanti gue tunjukin ya Setelah ini Yang aquarium gak gue bikin ya Kayaknya gak perlu deh Terus tangan Ini teman-teman Kita belum bikin yang grappling Aku udah punya yang drill Tapi yang ini belum Wah, ini ya Harusnya nanti Tapi kita gak punya bahannya guys Bikin Ah, ini nih Bikin benzena Aku belum dapat Yang butiran merah itu ya Kita skip dulu Apalagi Nanti mungkin sambil explore deh Mencari-cari ya Ini belum ada blueprintnya Berarti sisanya ini guys Dua ini kemarin ya Bikin gak nih Bikin aja yuk Bikin-bikin Aku perlu Ice one wiring lagi Oke, boleh Ini ada satu Copper Ambil gold Kemudian ambil Taber Coral Dua Oh ya, sama lithium Sama lithium Aku punya lithium gak Punya satu Bisa gak nih Kayaknya lithiumnya Perlu dua deh guys Setau aku dua Aduh Gak bisa guys Kurang Soalnya bikin ini Tuh, dua kan Dua lithium cuy Gak bisa guys Sayang sekali Harus tertunda Ya sudah ya Nanti ya Kita cari lithium ya Oke Gue bakal tunjukin Untuk si trucknya Sekarang udah panjang banget guys Si trucknya Nih, liat ya Nih, ini kepalanya nih Ini pabrikator module Jadi kalau mau bikin sesuatu Udah bisa Ini storage module Dan terakhir Prone suite-nya Udah bisa ditaruh guys Nih, kita keluar ya Eh, dimana ini? Oh, sini-sini Ke belakang sini guys Nah Jadi kita bisa ngebawa Prone suite Ini itu mirip Cyclops ya Cyclops kan bisa dibawa nih Ngebawa C-Mod Atau ngebawa Prone suite Sekarang kita udah bisa lanjut Temen-temen Kita bakal menuju PK-8 ya Atau Z-13 PK-8 aja deh Kita ke PK-8 Apa yang perlu gue bawa ya Harusnya udah semua ya Makanan minuman ada Oke, langsung aja Langsung aja Langsung aja Temen-temen Kalian liat ya Di bawahnya Aku udah punya 4 upgrade sekarang Yang kekedalaman 650 guys Kemudian yang nomor 4 Itu turbo-nya Yang nomor 3 Kalau gak salah Menambah kecepatan ya Jadi gak lambat-lambat banget Tuh, lumayan cepet ya Kayaknya kecepatannya udah Hampir bisa menyamai C-Mod ini Keren gak tuh guys Aku bisa Menggunakan turbo Tapi menggunakan power ya Menggunakan power Tinggal ditekan Shift Nah setau aku Disini Itu ada litium guys Nah itu litium tuh Gimana kalau gue Ngambil-ngambil litium dulu ya Tuh, satu Ada litium Kita ambil-ambil litium dulu Mumpung udah disini Tapi udah cukup ya Cuma perlu 2 kan tadi Sama lit Lit banyak ya Atau gak tau Oh iya gak ada lit juga tadi Kalau gak salah Gak ada lit juga Lihat guys Panjang banget sih Trucknya ya Belum ditambah yang ini Yang wodul aquarium Makin panjang itu jadinya Kok gak ada ya Kebanyakan malah quartz Baru satu Oh ini nih Apa ini Misi bang Titanium ya Gak apa-apa guys Gak apa-apa guys Biasanya dia tuh Cuma nyerang satu kali ya Ketika udah Kena serangan satu kali Ditinggalin sama dia Harusnya masih aman Yaudah lah Yaudah lah ambil aja lah Tuh gak ada tuh Perasaan kemarin-kemarin Banyak disini Yaudah lah lanjut aja kita Nah ini Leviathan ya guys Gue wampir aja lupa Disini ada Leviathan loh Tuh kena kan Tenang disini Kita bakal respon Disitrak ya Jadi kalau main di survival Harusnya gak masalah guys Yaudah yuk Kayaknya aku belum bisa ya Mau nyekan-nyekan si Makhluk itu Kecuali kalau kita udah punya itu Stasis Rival Mana dia Yaudah lah ya Udah hilang dia Kalau udah punya Stasis Rival Bisa tuh Astagfirullah Dia sudah mulai tertarik Terhadap si Oh iya Aku harus gunakan ini Skill satunya ini guys Nah Kayak gini kan Nanti kalau dia mendekat Kita gunakan ya Atau pencet aja terus Ini Perlu gak diambil ya Ini kayaknya udah punya deh Modulnya si truck juga nih Nah Itu kayaknya guys Apa ini Kita kemana dulu ya Kayaknya aku pergi yang Ada kode-kode PKPK itu ya Nah ini Artifaknya mengandung Informasi Dari Orang-orangnya Si Alan ini Oh ada cube Ada cube Yaudah lah Kita lihat-lihat dulu yuk Kita lihat-lihat dulu Architect Artifak Fosil Extractor Oh Dia punya Fosil Extractor Ada blueprint baru Nah ini guys Recycle Lotron Oh Kita bisa mengubah Kayaknya item-item yang Udah kita buat Dibalik lagi menjadi Bahan-bahan Awalnya ya Bagus 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 guys Ini discan dulu deh Discan dulu Kan bener Kita tuh harus Kayaknya Mencari lokasi Artifak Tipak Gitu Biar dapet teknologi Canggih Udah ya Kita akan Menuju Tapi jalurnya Dari mana Temen-temen Apakah aku harus Muter Lebih dalam Dari sini Dari sini Gitu Atau Kita naik dulu deh Temen-temen Kita cari Jalur lain Ya Lumayan ya Si tracknya Walaupun panjang Tetap bisa cepat Mana dia Kita harus Oke Kesitu Guys Ternyata Kan kemarin Kita ke Mercury Ini ada lagi Bagian Mercury Bukan Terpecah Menjadi Dua Ternyata Tiga Nih Gue udah Looting ya Gak ada Sesuatu yang Baru Masih sama Biasa Lah kemana Tadi Oh ini Oke Kita harus Masuk kesini Misi ya Bang Harusnya aman Ini Inactive Volcano Katanya Mana Artifaknya Oh di bawah situ Di bawah situ Lihat-lihat dulu ya Disini ada apa aja sih Ruby Tadi ada Quartz Wah si Alan nya Udah ini guys Udah bisa membayangkan Lokasi Dimana kita harus Mencari lagi Komponen penting Untuk dirinya ya Yuk Keluar yuk Kira-kira Dengan Menyekan ini Aku Akan Mendapatkan Apa Dapat Apa Belum Belum ada ya Wah Belum Ada yang Baru Guys Jadi ini Kayaknya Miner ya Miner nya mereka Oh ada lagi Guys ada lagi guys Perlukah kita ke bawah Lebih jauh Atau tidak Kalau mau ke bawah Aku harus pecahin Modul nya sih Wah meninggal ini Kayaknya nih Nggak jadi Nggak jadi Nggak jadi guys Kita akan pergi Dari sini ya Langsung OTW Ke Berikutnya Ini gue akan Coba Hilangkan dulu Deket tadi kan Nggak terlalu jauh kan Jadi kita fokus Explore dulu guys Untuk Grinding-grindingnya Tenang Gue bisa lakukan Kapanpun ya Kesitu ya Oh gue tau Ini kayaknya yang Deket Mercury itu Nggak sih Deket kapal Kemarin itu Nggak sih Coba Coba Kita akan Menuju Lokasi Shipnya Mercury Oh disini kah Lihat guys Nah ini kan Terjunnya Jauh banget tuh Wah Betul Betul Sekali Pas banget ya Lurusan ya Ya bener Ini sih Deket kapal ya Nggak terlalu jauh Oke Kita sudah Mendekati range Dari data Eh Namprak Namprak Agak susah guys Kita mengendari Truk laut Oh iya Jangan lupa nih Sambil explore ya Kita mencari Ini item item baru Ada teknologi Ininya katanya Oh Apakah ini guys Yang bulut-bulutan itu Ah Iya Ini ya Kita harus menuju ke Kemana Coba keluar 100 meter 100 meter ya Ke bawah laut Nah bener Ini yang kita cari-cari guys Flowering 4 Kan pas banget ya Sekalian yuk Scan-scan yuk Lily Pedaler Eh eh Musuh ternyata Dia Kenapa gitu Kita harus baca nih Dangerous Unfamiliar Environment Gak tau Dia mengakibatkan apa Ini gak bisa Oh ini kayaknya bisa diambil ini Coba-coba Kita ambil guys Digunakan untuk Advanced Construction Harusnya bisa Pick up Pick up Pick up Oke Udah Sekalian deh Yang indah Masih cukup gak Invent ku Masih cukup Siapa tau aku pengen nanam ya Kita kan ada ini guys Ada Si truck module Storage module Bila aja ya Nah Oh iya Aku jadi oleng gini guys Jadi oleng Jadi oleng Gerakannya jadi oleng Gak sesuai ini ya Keyboard Tuh udah gue simpen Aku perlu lebih banyak Flowering Spore Fokus ke situ dulu Mumpung kita udah disini ya Teman-teman Nanggung banget Sambil explore tipis-tipis Boleh lah Ini apa Batu biasa Belum ada blueprint baru Ah itu tuh Udah keliatan Artifact alien Kayaknya kita perlu terjun ya Loop line Dekorasi doang Terjun kesini kah Ih Apa ini guys Oh betul Tuh terjun tuh Ntar kita kesini ya Kita scan dulu Ini apa ini Benda apa ini Ini kayaknya Bapaknya ini Grand Cotton Assessment Mengumpulkan telur Untuk advance fabrication Gitu Eh gimana cara Ngumpulin telurnya Ini sama kan Sama ini Oh nickel Disini ada nickel Cuy Ini untuk Untuk bikin Reaktor ya Kita udah punya kok Intinya kita udah tau Lokasi nickel Ada disini Jangan lupa bang Makan Minum Kita akan lanjutkan Explore Wah ada oxygen tuh Oke Hei hei Udah nyampe guys Ini aman nih Harusnya bisa ya Bisa kita parkir Sini aja deh Jangan masuk Atau masuk aja Biar aman Luas sininya Bisa muter kok Minum Kayaknya kita harus cepat ya Supply sudah menipis Temen-temen Let's go Wow Ini statue Yang kita temukan Kemarin Scan satu-satu Yang bisa Discan Discan Ancient or Mental Plan Aha Silahkan Yang mau baca Ini Statuenya lagi Gak bisa Discan Gak bisa Ini juga Gak bisa Lah Terus Kita ngapain Kesini guys Masuk Ada tempat Tersembunyi kah Nyebur Kesini Oh kesini Kali ya Enggak juga guys Terus Oh ini Astaga Astaga Skeletal Structure Guys Ini kayaknya Kita bakal Membikin Tubuhnya Alan Dengan ini ya Skeleton ini Bentuknya Ya bagus ini Cantik banget guys Kita Kita didapat apa Cuma Dapat Ininya doang ya Belum dapat Teknologi baru Kita semakin Mendekati Untuk Merekonstruksi Tubuhnya Si Alan Jadi bentuknya Kayak gitu guys Oke Alan Aku bakal Menuju ke 2063 itu ya Kita ambil Semua guys Tapi kayaknya Sebelum gue pulang Gue bakal Coba Ngumpulin dulu Nickel ore ya Temen temen Umpung Dari sini Gue bakal Kumpulin dulu ya Beberapa Nickel ore Semoga banyak Guys Tuh Lumayan Banyak ya Nickel ore Yang gue dapat Disini juga Ada guys Dan Magnetic Aku juga Menemukan beberapa Magnetic Resort Sudah menipis Storage Modulnya Sudah penuh Jadi kita Memang harus Pulang Sekarang Guys Aku sambil Mau Ini ya Ngambil Beacon Gue Yang Jatuh Itu Eh Bukan Kesini Ya Sekarang Kita ambil Ambil dulu Yang penting Itu Nickel Diamond Silver Boleh Ambil aja Ini Sama ini Yang baru Sudah Gitu Dulu Terus Aku perlu Minum Kita perlu Minum Guys Dari sini Aja Lihat Aku Nanem Banyak Sama Jadi Tidak Terlalu Banyak Disini Sisanya Disini Harusnya Ditaruh Dimana Tadi Disini Kan Nah Itu Dia Ambil Aja Lithium 2 Sulpur Gak Usah Bikin Itu Satu Lead Kita perlu Lead Dimana Lead Bang Lah Iya Leadnya Ternyata Gue Kurang Lead Guys Gue Bakal Ambil Dulu Lead Itu Harusnya Dari Batu Batuan Di bawah Sini Bisa Kok Cari Batu Batu Yang Ada Di bawah Sini Harusnya Gak Sulit Temen Batu Batu Kayak Gini Tuh Dapet Satu Kurang Eh Udah Cukup Udah Cukup Ya Tapi Aku Boleh Beberapa Kali Lagi Menambang Kesini Beberapa Batu Lagi Terutama Lead Tuh Satu Ternyata Sekarang Kita Kekurangan Lead Satu Lagi Nah Udah Aku udah Punya Lima Dua Cadangan Oh Ini Banyak Silver Tapi Ini Gold Udah Kan Yuk Pulang 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 Kita Pulang Guys Ini Langsung Aja Kita Bakal Mendapatkan Nuclear Reactor Temen Habitat Builder Hancurkan Bentar Bentar Sabar Sabar Ini Eh Kebalik Bentar Dulu Untuk Powernya Untuk Supplynya Masih Banyak Kan Kita Dapet Dua Kemarin Aku Simpen Dimana Disini Aduh Oh Disini 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 Nah Ini Guys Ada Satu Yang Depleted Ambil Aja Masukkan 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 Nuclear Waste Simpen Aja deh Nah Ini Guys Wee Nuclear Cuy Oh iya Satu lagi Kita kan udah punya Ion Battery Mana tadi Aku mau bikin ini Guys Headlamp Ntar bikin ini Gimana bang Oh langsung bisa Yaudah Tuh Ion Battery Cuy Dimana Bikinnya Equipment Ini ya Kita perlu Satu Glass Satu Aja Sih Itu Dia Guys Ini Baru Di Subnetika Yang Biasa Tuh Gak Ada Cuy Gak Gak Ada Ya Headlamp Nah Oh Gitu Tapi Rebriternya Hilang Ini Juga Bisa Menghandle Blizzard Katanya Tadi Bada Salju Oh Berarti Kita Bisa Gunakan Ini Di Darat Ya Temen Temen Oke Untuk Di Laut Kita Gunakan Rebriter Aja Atau Ketika Kita Masuk Ke Ruangan Alien Intinya Gitu Aku Mau Charging Dulu Kita Setelah Ini Mau Ngapain Guys Charging Dulu Ganti Battery Dulu Eh Bener Bener Ini Kosong Ada Satu Yang Anggur Battery Siapa Ini Laya Battery Siapa Itu Guys Masukkan Aja Oh Iya Bener Empat Ya Harusnya Empat Nuclear Udah Next Apa Temen Temen Ini Pun Aku Belum Dapet Loh Oh Yaudah Kita Bikin Ini Aja Bikin Untuk Misi Utama Abis Ini Kita Ke Delta Station Ini Kita Perlu Bikin Ini Parallel Processing Oke Kita Perlu Dua Artinya Aku Perlu Gold Dua Kemudian Coral Nya Dua Silver Dua Wire Satu Ini Wire Sudah Cukup Kita Ke Delta Station Ya Nah Udah Jadi Temen Temen Sambil Mencoba Headlam Baru Cuy Bener 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 Strategi Sangat Bagus Jangan Lupa Makan Dulu Kalian Pengen Lihat Ini Nggak Guys Aku Udah Nanam Di Beberapa Tempat Situ Nih Ambil Aja Buah Yang Gue Taruh Disini Jadi Aku Nggak Punya Farm Khusus Tapi Tanamannya Tersebar Jadi Dekorasi Segala Gius Makanan Sudah Cukup Bawa Cadangan Bawa Makanan Kita lanjutin Misi utama Ya Oh Lewat Lewat Itunya kita pelan-pelan Kita pelan-pelan Kunjungin yang Alien Kemudian kunjungin yang Misi utama Gitu Pelan-pelan Kita bakal Menamatkan Game Ini Delta Station Nggak Gue Tandain Tapi Intinya Kedepan Sana Ya Udah Langsung Aja Guys Kalau Mau Lebih Aman Kita Nyalakan Beacon Si Ini Sip Nah Kalau Kapalnya Disini Artinya Aku Perlu Ke Sebelah Situ Intinya Kita Melewati Yang Kayak Gini Gini Volcano Volcano Kayak Gini Hydro Thermal Van Nah Itu Udah Kelihatan Tower Bentar Aja Ini Guys Nyampe Ini Kita Gunakan Apa Kita Gunakan Headlamp Oke Kita Menuju Satellite Tower Eh Kita Udah Pake Headlamp Ngapain Pake Ini Lagi Ya Bener Juga Makin Terang Jadinya Ini Ini Udah Kita Explore Ini Boleh Ambil Aja Nih Kalian Ya Udah Disini Oh Kita Bisa Menggunakan Prone Sweet Aja Harusnya Ya Biar Nggak Kedinginan Bisa Bisa Nanti Kalau Explore Ke Darat Lagi Harusnya Menggunakan Prone Sweet Lewat Lewat Ya Kan Ini Bisa Dihamil Nggak Nggak Bisa Ya Gue Kira Jamur Oke Sekarang Kita Naik Progress Guys Kita Akan Progress Nggak Bisa Loncat Oh Bisa Nah Masukin Eh Ternyata Gede Banget Jadinya Kembali Ke terminal Katanya Oke Langsung Terjun Enter Test Mode Aha Intinya Matiin Radar Ya Ah Udah Dimatiin Guys Eh Nyala Lagi Cuy Lah Ini Bukannya Nyala Nyala Ini guys Ini gamenya Ngebug Atau Apa Gitu Oke Anggap Itu Udah Mati Ya Udah Mati Ya Sekarang Kita Harus Ke Oh Harus Ke Marguerite Lagi Lagi Ini Pasti Ah Itu Marguernya Udah Nelfon Aduh Kepanasan Kita Jawab Oh Kita Diseru Mengikuti Dia Lagi Temen Temen Kita Mendapatkan Lokasi Baru Temen Temen Di Mana Dan Ternyata Enggak Ada Disini Informasinya Guys Kita Harus Baca Disini Tapi Kita Harus Menuju Ke East Ketimur Dari Posisinya Kita Sampai Menemukan Iceberg Dia Memiliki Hadiah Untuk Kita Nih Mestinya Ini Kalian Lihat Dia Ada Greenhouse Kita Bisa Nanam Setelah Ini Harusnya Guys Tapi Yang Jelas Sampai Sini Dulu Temen Temen Gameplay Di Subnautica Next episode Kita Bakal Menuju Ke Timur Timur Dari Sini Kita Akan Menuju Kesana Guys Ke Timur Gitu Dulu Temen Kita Lanjut Lagi Di Next Video